Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Welcome to Fathia Bias Channel Oke hari ini kembali lagi ke One Brand Makeup Tutorial Udah lama banget loh aku Terakhir apa ya? Coba kalo inget nanti aku kasih tau disini Nah sekarang aku mau bikin One Brand Makeup Tutorial Pas banget juga Aku tuh dikirimin kayak banyak banget produknya Tengah gue kasih liat ya But anyway sebelumnya Ini aku pake daleman ya geng ya Tenang aja Aku lagi seneng banget sih sama daleman ini Ini punya Tasha Said namanya Habibay Nanti aku kasih linknya disini Ini bener-bener liat deh kayak gini Terus nih bener-bener satu Jadi satu Jadi kayak ninja gitu Tapi langsung kemanset Langsung nyatu sama daleman kerudungnya Tuh mantep ya Nah sekarang aku mau kasih tau dulu Aku akan bikin One Brand Makeup Tutorial Dari Shu Umura Pas banget Jadi aku tuh kemarin dikirimin Gak kemarin juga sih Maksudnya udah beberapa waktu yang lalu Aku tuh dikirimin Satu paket Shu Umura Kolaborasi sama One Piece Oh my god One Piece Oke To be honest Sejujur-jujurnya saya Sebenernya Aku gak pernah nonton sih One Piece Jadi Jangan marahin aku ya Aku gak tau Aku cuma tau One Piece tuh Bentuknya yang dia pake topi Ada topi jerami ada merahnya Terus dia yang bisa Begitu-begitu udah gitu Itu doang Maafin aku Cuma tau itu doang Nah jadi Ini BTW Kenapa ringan? Karena emang gak ada isinya Berat banget soalnya Isinya adalah Ini ada pouch Pouchnya One Piece Tuh Gemis banget tar ya Ya Allah Sama satu lagi Ini dia Asli Shu Umura Yang gak pernah gak ekstra Kalo buat packaging Ini tuh Uish Maka utuh Sekotak gini Isinya penuh geng Makanya tadi berat Tuh liat dong Ini semuanya lengkap banget Dari mulai cleansing oilnya Terus ada brushnya Aduh Kayak semuanya bakal aku jelasin satu-satu ya Pas banget juga kan aku belum pernah bikin One Bramaker tutorial Shu Umura Jadi aku akan pake beberapa produk Shu Umura yang lain Yang aku suka Dan ya Langsung aja Without further ado Let's go Let's jump right in Seperti biasa Aku mau ngasih Kalo this is not a sponsor video Ini memang dikirimin dari Shu Umura Tapi gak ada Aku disuruh kayak ngomong Harus bagus atau gimana Jadi ya Astaga serah aku Oke Langsung aja Aku udah pake skincare sih sebenernya Dan aku Sebenernya dulu tuh suka banget Sama Shu Umura Primer Yang warnanya pink Dia tuh khusus untuk kayak Ngelangnya pori-pori Aku lupa banget namanya apa Ntar kalo misalnya aku tau Aku taro disini Jadi dia tuh tipenya Kayak pas jepenya tuh foam Terus dia tuh langsung Pas dipake di mulut Langsung kayak nyerep Terus kayak ngeblurin pori-pori Itu tuh kalo gak salah Rekomendasinya Kak Bubah Avian Karena dia suka banget Pake itu Kalo aku gak salah ya Jadi aku suka banget Cuman udah abis Dan udah kayak udah lama banget Jadi yaudah Aku gak punya lagi sekarang So langsung aja Kita ke complexion BTW disini Aku mau ngasih liat dulu Ini adalah Shu Umura X One Piece Ini adalah Sublime Beauty Cleansing Oil Kalian tau ya Yang warnanya coklat tuh Ultimate 80 itu kan Yang ini Dan ini khusus banget Kolaborasi sama One Piece Ada karikator si One Piece nya disini Ih bagus banget ya Pokoknya Shu Umura itu Salah satu brand Jepang Yang paling sering kolaborasi sama Produk Jepang juga Jadi kayak brand Jepang X brand Jepang Jadi JEPANG! Gitu kan Maksudnya apa sih? Gitu Dan aku emang salah satu penggemar Setia Jepang Jadi kayak Nah disini dia gak ada complexion Jadi aku bakal pake complexion yang biasa Jadi seperti yang kalian tau Shu Umura itu ada unlimited Sama unlimited glow Kalo dulu tuh aku suka Parah banget sama yang ini Yang unlimited Dan tahun kemarin Kalo gak salah Keluar yang unlimited glow Seperti namanya Kalian udah tau ya Pasti kalo unlimited glow Kalo tuh lebih untuk kulit kering Dan hasil yang glowing gitu Kalo yang unlimited ini Dia menurut aku Coverage nya tinggi Dan kayak hasilnya tuh matte Tapi tetep bukan flag Ini udah pernah aku masukin ke Best product sih Tahun 2 Eh bakal ini 2019 Yeay 2019 Aku inget gitu Nah sekarang Karena aku belum pernah coba Si unlimited glow Aku bakal pake yang ini BTW shadenya itu adalah 764 medium light beige Aku tuh seinget aku ya Dulu tuh aku shadenya emang itu Cuman kayaknya emang kulit saya Lebih ten sekarang Jadi agak menggelap Ini aku pas kemarin nge swatch Agak keterangan Tapi gak apa-apa Aku kasih liat sekalian Tekstur dan kayak finish Dari unlimited juga Ini BTW warnanya juga sama ya Si unlimitednya Medium light beige juga Gitu ya Jadi keterangan doang sekarang Untuk teksturnya Dua-duanya tuh sama-sama kental Cuman yang bedanya tuh Adalah hasilnya Kalo coverage nya sih Menurut aku kurang lebih mirip Sama-sama medium to full coverage gitu Nah ini dia Tuh Ini adalah kedua warnanya Dan saya tuh kayak makin Wow Saya menggelap sekali Saudara-saudara Gitu kan Cuman kalo diliat lagi dari deket Keliatan sih Kalo yang unlimited tuh Sedikit lebih gelap Sedikit banget Dibanding sama yang glow Aku gak tau sih Karena apa Cuman emang agak sedikit gelap aja Dan seperti yang kalian tadi liat Warnanya kan keterangan di aku ya Jadi kayaknya aku akan mencampurkan Dengan warna Dari foundation lain Karena mau gak mau Putih banget soalnya Keterangan banget Oke Sekejap Jadi aku bakal coba Ini satu pump aja Eh Cukup lah ya Dua deh Sama produk yang lain Satu pump Sip Kurang lebih warnanya seperti ini tuh Gak jauh beda Sama kulit aku sekarang Aku mau nyoba Pake brush Nah disini Si Shilumura X One Piece Ada brushnya Gemes banget ya Allah Iya Namanya Petal 55 Foundation Brush Satu dua tiga Gemes banget dong Warnanya Kayak warna-warna Sepertinya apa Ini Torqua Is it Sepertinya apa sih Iya gitu ya Biru-biru Agak keijauan gitu Dan aku kan pernah nyoba ini Yang dulu banget Yang originalnya warnanya hitam Dan emang bagus banget Aku pernah nyoba Pake foundationnya Kan biasanya kalo brush tuh Suka garis-garis ya Ini gak sama sekali Kayak densitasnya tuh pas Terus kayak Ngeblendnya enak banget Bentuknya tuh ergonomis gitu loh Buat megangnya kayak gini tuh Oke Nah karena ini belum di brushin Jadi aku mau pake Tisu basah Makeup remover aja Terus aku bersihin pake tisu Oke kita mulai Kita pake yang setengah muka dulu Pake brush ya Ting 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 Oke Here we go Wuuu Ya suaranya pas banget Tuh liat deh Dia kayak diblendnya tuh Enak banget pake brushnya tuh Cuman memang Kalo dari aku pribadi Aku tuh jadi Susah pake ininya Karena Ketika udah selesai pake tuh Bingung naruhnya gimana Kalo kayak gini Kayak debu masuk banget Kalo gini nempel ke meja Gitu loh Terus kayak Gitu aja sih Penyimpanannya aja Menurut aku agak Susah gitu Kalo mau dibawa ke pergi-pergi Juga jadi agak ribet Karena kan kayak Mau baunya gimana Mau ditaruh di plastik Atau gimana Gitu Itu aja sih Menurut aku Tapi liat deh Diblendnya enak banget Parah Kalian pasti keliatan gak sih Tadi dari sekali swipe doang Tuh Dan emang namanya juga Dari brand yang sama ya Jadi kayak Menurut aku Cuman menurut aku ya Dia lebih medium Lebih medium aja gitu Mungkin bisa dibuild Tapi kayaknya gak bakal Seperti unlimited Beh Ya gak sih Tapi warnanya bagus ya Alhamdulillah Tapi aku suka banget sih Sama finishnya Meskipun ini dicampur Sama foundation merek lain Tapi aku tau kan Yang foundation lain itu Kayak gimana finishnya Nah ini tuh Hasilnya tuh Lebih glownya bagus gitu Oke sekarang aku pengen coba Yang sebelah kiri Pake sponge biasa ya Aku pake apa ya Lupa kok merknya Ya pokoknya itu Gak ada namanya Tuh kan Ini emang Eh gimana ya Shumura gitu Kapan lagi sih Kayak Kapan jeleknya gitu loh Hampir gak pernah Oke Ini tadi setengah Muka juga udah Seperti Ya kalian tau ya Kalo misalnya pake sponge itu Hasilnya akan lebih natural gitu Dan keliatan Meskipun yang brushnya pun Juga tidak terlihat Sangat dempul Karena again Blushnya bagus banget Jadi kayak bener-bener Lebih coveragenya Lebih tinggi dikit Tapi gak Gak brush sama sekali Dan gak keliatan dempul sama sekali Itu aja sih Cuman kekurangannya Tadi aku bilang Brushnya Ya Allah Bingung Kalau nomor dibawah tuh Gimana beb Oke sekarang Aku mau pake concealer dulu Ini concealernya Dari Shumura Sebenernya ada Cuman waktu itu Gara-gara keputihan Jadi aku gak pernah pake Udah aku kasih ke orang lain Jadi aku mau pake brand yang lain dulu And then I'll be back Oke kembali lagi Dan ini aku udah Nyelesain Ada complexionnya Udah pake blush cream juga Dan pake bedak juga Sama pake sedikit face mist Nah sekarang Aku mau ke alis Disini Aku udah kirimin dua Lucu banget Parah sih bentuknya Ya ampun lucu Nih kayak gini Ini adalah Shumura One Piece Jujur nih tulisannya kecil banget Sebentar ya Heart Formula Heart 9 Eyebrow Pencil Aku udah kirimin dua Ada yang Sil Brown 02 Sama Akom 06 Ini Jadi ini tuh emang Sebenernya terkenal banget nih Salah satu yang terkenal dari Shumura Adalah eyebrow pencilnya Aku tadi coba kan Ini aku mencobain tadi 02 Ini aku udah coba gak keluar Woy Keluar tapi tipis banget Kayak gini Dan kayak agak ketekan gitu Aku tuh ngerasa apa ini harus diraut dulu Terus setau aku Shumura Eyebrow Pencil ini Dirautnya tuh pake cutter Jadi kayak pake pisau Kayak di cutter gitu Tau kan kebayang Nah tapi karena aku tidak punya Jadi ya sudah kita pake rautan pensil aja ya Semoga bisa ya Selain ini kan dia agak beda nih Dia tuh kayak emang agak manjang gitu Jadi aduh maaf ya Bentar kita coba apakah kalau diraut dia beneran jadi lebih keluar Oke Lumayan Tapi tetep gak sesignifikan itu sih Tuh liat ya Ini tadi 02 Karena 06 Tuh gak keluar Dan cenderung kalau boleh jujur agak sakit Kayak agak keteken banget gitu loh Dan karena dia pake rautan Maksudnya pensil yang diraut Kalian tau aku tuh sebenernya kurang begitu Cocok Mager ngerautnya sebenernya Ini warna 06 Tuh Yang 06 dia lebih gelap Dan lebih coklat sih jatuhnya Kalau yang ini dia lebih agak Agak eshy-eshy gitu ya Kayaknya sih aku bakal ke yang ini deh Yang 06 Rapihin dulu nih rautannya Nah terus kurangnya lagi juga Dia gak pake spuli Jadi kalau misalnya mau Emang harus pake spuli terpisah Yaudah kita pake Apapun aja ya Spuli manapun Karena gak nemu Oke Kita sisir dulu Semoga kalau di alis Dia keluar ya warnanya Bismillahirrahmanirrahim Oke surprise ini Pas aku pake tidak di alis Dia gak terlalu sakit sih Maksudnya kalau disini Tadi dia kayak kurang keluar gitu Tapi ternyata pas di alis Dia cukup keluar Tapi memang tidak langsung nyentrong gitu Sebenernya dia lumayan bagus sih Buat yang pemula Karena jadinya gak terlalu ngeblok banget Jadi ini kayaknya tipe yang akan Membuat lebih detail Kebayang gak sih Kalau detail kan kayak sedikit-sedikit Sedikit lama-lama Jadi bagus gitu ya Nah kalau aku yang agak kurang sabaran Kayaknya ini tuh masih terlalu Kurang pigmented sedikit lagi gitu Tapi sebenernya bagus-bagus aja tuh Ya gak sih? Keluar aja gitu In a good way Meskipun ini sih menurut aku Tuh Dia kan karena pensil banget ya Jadi bukan yang terlalu comedy banget gitu loh Jadi kayak like normal eyebrow pencil aja gitu BTW sebelumnya tuh aku pernah dikirimin juga Shukumura X Pokemon Yang Pikachu nya aku kasih liat tuh si collectionnya Lucu parah Terus pernah juga sama Onitsuka woy Aku waktu itu juga dikirimin Onitsuka gemes banget Ini juga aku pasti liat Gemes-gemes banget sih Dan gak pernah fail packagingnya tuh Gak pernah fail Oke ini dia Sebenernya hasilnya aku suka ya Natural banget Cuman itu sih karena diraut dan gak punya spuli Sayang banget Oke aku bikin yang kiri dulu ya Oke ini udah Sebenernya surprisingly aku suka sih Sama finishnya Kayak dia ngombrenya bagus banget sih Cuman ya tadi tuh Ensel gak diraut Terus kayak gak ada spulinya Itu menurut aku agak jadi kurang ergonomis gitu ya Aduh ini bagus loh hasilnya Oke next Itu kita ke eyeshadow Oh my god ini yang beli aku semangat banget Dikirimin dua dong Jadi adalah namanya Wanted Treasure Box Eye Palette Ada dua warna Ini yang Grand Line Sama Thousand Sunny Aku gak tau sih mungkin nama-namanya adalah Terinspirasi dari kayak adegan atau apa yang ada di One Piece Maaf banget ya Aku gak tau loh Jangan marahin aku jujur Nah Bagus banget Parah Bagus banget Ya ampun Halo Liat deh Wow ini Kita buka ya Bener-bener kayak Treasure Box Ya gak sih Oke Ini tadi yang warna Thousand Sunny Sama ada satu lagi Ini yang Grand Line Oh my god Warnanya bagus 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 banget Oke ini aku akan menyandingkan mereka berdua ya Oke guys ini dia Ini adalah yang Thousand Sunny Yang ini adalah yang Grand Line Wow Ini kalau dari warna ya Yang ini dia kan lebih kayak warm gitu Yang ini dia lebih kayak cool gitu deh Asli dua-duanya bagus banget Parah Bingung banget Ihh bingung Gitu ya packagingnya ini kayaknya gak bakal aku buang deh Ini kayaknya Meskipun expired Akan aku simpan Bagus banget packagingnya Oke sekarang aku mau ngasih dulu pigmentasinya ya Ini aku mau nyoba yang Thousand Sunny Wow ini menarik banget gak sih Dia kayak fresh glitter gitu Ada warna mustard Yos Ini aku kasih liat Warna yang tadi Yang aku bilang bagus banget Dan benar Lihat Ihh Pigmentasinya geng Lumayan banget deh Wadaaw Wow Oke dia yang bawah itu jatuhnya kayak lebih Pearly gitu Lebih mutiara-mutiara gitu Kalau yang ini dia lebih shimmer Yang kalian liat ya Bener-bener nyentrong banget Oke aku mau nyoba sekarang yang warnanya gelap juga Karena biasanya palet tuh paling susah Kalau bikin yang gelapnya itu Dia dinongol warnanya Ada dua Aaaaaa Parah geng Parah parah Kualitasnya parah 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 Oke Ini tadi Thousand Sunny Bagus ya Bagus-bagus Bener-bener warnanya tuh lebih ke warm gitu Tapi Bagus Sekarang yang Grand Line Aduh ini loh Gak kuat banget aku tuh Ngeliatnya Jujur aku gak tau mau bikin kayak gimana looknya Karena gemes banget Wow Wow Oh my god Jadi kayak yang warnanya ini nih Eh ini nih Ih cakep banget ya ampun Parah parah Sampai kayak speechless Aku tau Maksudnya kayak aku gak heran Kalau shimmernya tuh kualitasnya emang bagus gitu ya Tapi warnanya ini tuh Pemilihan warnanya bagus-bagus banget Di palet yang ini Aku suka Oke dua lagi deh Oke ya Ini yang tadi aku bilang Dia lebih kayak pearly-pearly gitu Waaaaa Ini bagus banget yang ini Oke Siap Itu tadi udah swatchnya Sekarang aku mau langsung coba aja di muka ya Baiklah Sekarang aku akan coba Jujur aku bingung banget nih sekarang woy Tapi kayaknya aku akan mencoba Menggabungkan dua palet ini ya Sedisa aku Inspirasi dari apa ya Aku tadi udah searching sih Si pemeran utamanya One Piece kan namanya Monkey the Luffy Yang kayak gini loh Ya kan Nah terus aku pengen bikin ada-ada Merahnya gitu Cuman aku laksir juga yang itu Oke kita coba dulu ya Yang Gue yang gabung-gabung deh Karena aku mau pake yang dari paletnya Thousand Sunny Tapi ini dia udah ada cerminnya ya Jadi bagus banget nih Oke aku mau pake yang ini Dia kayak matte nude gitu Dan mau aku taruh ke seluruh muka Oke aku zoom dulu bentar ya Oh dia gak sepenuhnya matte Dia kayak ada iridescentnya sedikit gitu Oke lanjut Mau pake warna kuning Yang ini nih Bagus deh kuningnya Dia kuning kayak mustard gitu Dan falloutnya gak terlalu banyak Wow Cepat sekali Oke nih udah Dan sekarang aku pengen Kepikiran dari topinya Si Monkey the Luffy nih Jadi kan dia topinya kayak Gimana ya gak sepertinya nih Kayak setengah kuning Merah kuning gitu kan Jadi aku kepikiran Ntar merah Terus si warnanya lagi kuning Ngerti kan ya Maksudnya ngerti ya Jadi aku mau ngefullin dulu sebentar Sekali lagi nih Lebih sebentar kayak Ada merahnya gitu Tengahnya Gitu ngerti kan ya Semoga bener ya Semoga terrealisasikan guys Oke Ini meskipun nantikanya Gak bakal aku pake dua-duanya Sekarang aku mau pake Concealer Dan mau aku kayak Sep gitu Bismillahirrahmanirrahim Gak nafas beb Oke geng Seperti ini Nah sekarang Pakai warna merah Yang ada disini Dia sebenernya kayak Lebih ke merah-merah orang Gitu sih sebenernya Tapi gak apa-apa Lah Ini spooley-nya Oke looking good Nah sekarang aku mau nyelesain dulu yang kiri ya Karena kayaknya butuh konsentrasi dan kesungguhan hati Satu, dua, tiga Yes, selesai Itu Kayak tadi aku udah pake ini juga Eyelie Tape Kalau bersihnya Nadia sama Para Beauty Maafnya masih agak berantakan Nah sekarang aku mau bikin bawahnya Jadi biar agak beda Aku kayaknya mau pake Tapi ini udah kayak gini udah lucu sih jujur Tapi kalau gitu gak pake semuanya dong Yaudah deh kalau gitu Aku tadi kan pengen pake bawahnya biru Cuman jadi kayak terlalu bold banget Aku mau lebih kayak simple aja Jadi maaf banget Kayaknya kali ini aku gak pake yang Grand Line Semuanya gak aku pake Tapi aku mau pake yang ini Aku mau pake yang ini sih Shimmer-shimmer centilnya buat di bawah gitu kali ya Lucu Mari kita bul-bul Ini sih kayaknya kalau glitter-glitter gini Emang bakal lebih bagus kalau lo pake jari gitu ya Cuman kita coba aja pake brush Kayaknya aku mau pake si ini ya dulu deh Warna mustardnya lagi aja dulu Baru ntar ditiban diatasnya Karena tadi gak keliatan Karena mau pake glitternya diatasnya Semoga bisa ya Oke ini tadi kayak udah bleber dikit Kita bleberin lagi aja dikit deh Nah ini biar rata Lucu! Nah sekarang pake eyeliner Disini eyeliner gak ada Merak Shimmer Mungkin ada ya Cuman aku gak tau Jadi aku mau pake yang aku punya aja Oke sekarang aku mau pake bulu mata palsu dulu And then I'll be back Oke ini udah Bener-bener ya bulu mata tuh udah bener-bener bikin berbeda banget gak sih? Nah sekarang tadi tuh aku tambahin blush Dan ini cuman pake warna ininya Aku suka banget dong Bener-bener jadi cerah ceria gitu Mau nambahin dikit nih aku mau ngasih liat Dan dia lumayan Ngeblend-nya lumayan gitu loh Jadi kayak Wow Oke Nice Iya gak sih? Oke Nah sekarang aku mau pake highlighter Disini ada nih dari Shumura One Piece Fearless Crew Highlighter Gold Fist Sama Fearless Crew Highlighter Romance Dawn Sebelumnya aku lupa banget ngasih tau Kalo si Shumura One Piece ini ada lash curlernya Udah kebayang gak sih? Lash curler Shumura Gold Bawahnya adalah si tengkoraknya One Piece Keren banget gak sih? Dan aku tuh emang ngoleksi juga Ini aku tuh sama Onitsuka tuh Ada yang merah Terus ini aku tuh sama Pikachu Ininya Pikachu Eh Pokemon Ini pas sama Takashi Murakami Ini apa ya? Aku lupa deh Tuh lucu banget ya Ini tuh yang kecil Buat kayak lebih precise lagi gitu Lash curlernya Nah yang sekarang tengkoraknya One Piece Yeay Oke nah aku Ini udah Ya udah tau lah ya Sebagus apa Shumura lash curler Jadi udah gak usah ranggu lagi Nah sekarang aku udah tinggal pake highlighter Tadi aku udah Ini ada packagingnya Packagingnya adalah seperti ini Dia ada brushnya Nah brushnya tuh Lucu banget ya Tipis banget Tuh liat Nah kayak gini tuh Jadi kayak shoot shoot Ih halus abis Ya brushnya Shumura gak pernah gak jelek Eh gak pernah gak jelek Iya bagus terus Ini warna Romance Dawn Liat deh Highlighternya Keliatan gak sih Ada tengkoraknya Nih liat deh Tuh gemes banget Ya ampun Sama satu lagi Yang Goldfish Ini tipe highlighter yang Subtle gitu Tuh liat Ini yang Goldfish Emang lebih ke gold gitu Kalau yang ini tadi Romance Dawn Dia lebih kayak ke Pearly Peachy Pink White gitu Aku mau coba swatch dulu bentar ya B2 aku suka sih Sama packagingnya Suka banget Karena dia tipis Lumayan tipis Terus dia udah ada Si brushnya Ininya sih yang keren banget Karena kan jadi kecil ya Terus gitu Keren banget Oke aku mau coba Duh sayang banget omoraknya Hmm Oke Ini yang Romance Dawn Eh lumayan juga nih ya Ini yang Goldfish Kok Goldfishnya malah kurang Pigmented ya Iya tuh Tuh Goldfish Kayaknya aku gak pake ini deh Ini lumayan loh Si Romance Dawn Warnanya Dan kita bakal pake Brushnya langsung Gemes Gimana gimana Lumayan keliatan gak What do you think Uh lumayan ya Tapi subtle gitu Kalo aku ngeliat langsung sih Di kaca ya Di kamera sih lumayan keliatan ya Di HP juga lumayan keliatan sih Warrr Gak nyangka loh ini Lebih kayak ke subtle Tapi keliatan gitu Ih cantik Bentar Pake brush yang lebih kecil Kita coba Buat di hidung Eh lumayan ya Tapi butirannya tuh yang halus banget gitu loh Wuh Not bad at all Gak nyangka sih Wow Oke Aku gak nyangka sama sekali Aku kira kayak subtle banget aja Tapi Subtle in a very very good way Hmm Oke Tidak aku mau Pake setting spray dulu sebentar Oke Nah sekarang Yang terakhir adalah Lipsticknya Ini mereka punya Conventional lipstick Aku dikirimin 5 warna Ada Rouge Unlimited Matte Eh aku suka banget Rouge Unlimited Ada yang Luster Shine Ada yang Oh udah Cuma 2 doang Berarti finishnya 2 Rouge Unlimited Matte Sama ada Rouge Unlimited Locker Shine Kita buka Ada namanya Maroon Tempo Sampai merinding Oke 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 Ini packaging luarnya kayak gini Dalamnya kayak gini Look at that Cakep banget Asli Cakep banget Nget 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 Oke ini warna Maroon Tempo Mantep Mantep nih Locker Shine Dia teksturnya berarti kayak Creamy Tapi bukan yang kayak Creamy tebel gitu ya Lebih kayak ke shine Ini kayak Locker Kayak shine gitu bener Terus tadi Satu lagi Locker Shine nya Kung Fu Punch Beda lagi warnanya Coklat This is cool Ini bagus nih kayaknya Mantap Lalu Ini yang matte Tadi Rouge Unlimited Matte Ini ada Rumble Cinnamon Oh sama warnanya Eh Cantik juga loh Oke ini bagus Sama satu lagi yang Gear Flame Bagus banget gak kuat Eh Asli Ini bagus semua Ah Bagus banget Parah Aku sampe bingung Warnanya tuh bener-bener Pigmentasinya udah gak usah Darugin Karena ini salah satu Lipstick yang paling aku suka Itu dari Shoe Mura Rouge Unlimited Matte terutama Ini bagus Parah Sampe kayak Aku bingung sih mau pake yang mana ya Aku mau coba yang ini dulu sih Si Kung Fu Punch Ntar kalo misalnya kita mau campur-campur juga bisa Tapi lucu banget Oke Not bad Liatannya lebih kayak ke lip balm Tapi tinted gitu loh Ini gitu juga warnanya Jadi sepertinya namanya Locker Shine Jadi dia tuh kayak Ada Shine nya Tapi dia gak Gak berat deh Sumpah aku suka banget ini Bener ini bener-bener kayak Tinted lip balm Kebayang gak sih Kayak gitu Dan udah pasti Kalo kayak gini tuh Gak terlalu pigmented ya Maksudnya buat nutupin pinggir-pinggir yang hitam Itu kayaknya kurang Tapi aku suka banget teksturnya Ini juga bagus Ini aja apa? Terus kita tambahin warna Ini Di tengahnya Tadi ini warna Rumble Cinnamon Is it? Yes Eh bukan nih Oh ini dia Warna Gear Flame Ini aku mau pake di jari kelingking Jadi aku taro disini Terus aku tap-tap Bagus banget Liat dong Karena si Rouge Unlimited Merknya super pigmented Jadi pas di blend Sama si tadi Bawahnya tuh Gak semangat Look at that Keliatan gak sih? Aku yakin keliatan sih Harusnya ya Bismillah Udah selesai Wow Wow Oke 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 Udah gak ada lagi? Ya gak ada Sekarang aku mau pake kerudung dulu Mau centir-centir Tawati dulu And then I'll be back Oke Sebentar And yeah This is the final look Wow Aku suka banget Looknya parah Oke sekarang aku akan Review semuanya Sebenernya sih tadi Ya seperti yang kalian liat Aku udah mengasih First impression juga Langsung kayak Gitu kan Tapi dari semuanya Itu Yang menurut aku Paling Aku gak expect Sebagus itu Itu adalah Si Fearless Crew Highlighternya Yang warna Romance Dawn Itu asli Aku gak punya ekspektasi Sama sekali Bakalan keluar Warnanya Dan ternyata si Romance Dawn ini Bagus banget Di muka Aku ya Maksudnya yang light medium gitu Gak punya ekspektasi Ini bagus banget Ini langsung aku masukin Dan akan sering aku pake Besok-besok Fix Terus selanjutnya Yang aku rekomendasi banget Yang kedua Adalah Lipsticknya Campuran dua warnanya Tadi aku pake itu Bener-bener Bagus banget Parah Gak ngerti lagi Fix Aku akan rake sering juga Yang warna Kung Fu Punch Ini yang finishnya Locker Shine Ini Dicampur sama Rouge Unlimited Matte Yang Gear Flame Look at that Bener-bener Ah Bagus banget Udah Bingung Bagus Terus selanjutnya Lash curlernya Udah gak usah ragu lagi Situ emang udah bagus banget Selanjutnya Oh iya Foundation-nya Ini foundation-nya Juga surprise ini Di aku Ringan banget Sampai sekarang Enak banget Terus masih ada glow-nya juga Ditambah tadi sama highlighter juga Dan setting spray juga Dan hasilnya tuh Kayak ngeblur-ngeblur Cantik gitu Ngerti gak sih Kayak Ini aku suka juga Dan kayaknya Aku bakal Pake Lebih Kalo disuruh milih Unlimited yang matte Sama yang Unlimited yang glow To be honest Kayaknya Karena aku sekarang lagi Sering di ruang berasi terus Kayaknya aku bakal Pake yang glow sih Gak tau Aku suka banget finishnya Kalo shoe umur yang Unlimited foundation yang biasa Itu menurut aku Bagus banget Buat kalian yang pengen Matte Tapi gak flat Itu kemarin Tahun 2 tahun yang lalu Aku suka banget Pake itu Nah selanjutnya Adalah eyeshadow-nya Ini yang Thousand Sunny Terutama ya Warna yang aku pake hari ini Bener-bener Bisa dipake semua Jadinya Tadi pake Warna kuning Terus ini Pake ini Terus ini tuh Buat blush-nya Bahkan ini juga bisa buat Kayak inner corner gitu-gitu Parah Menurut aku sih Bagus Oh iya Brush-nya Ini brush-nya juga Aku suka sih Emang brush-nya Shumura Emang bagus banget Bagus banget buat foundation Nah cuman Menurut aku Emang yang agak kurang Yang maksudnya Yang tidak sesuai ekspektasiku Dan kayak malah Jadi agak kurang Itu si pensilnya Mungkin aku Ada salah dengan cara pemakaian Mungkin aku kayak kurang Ngerti juga Cara pakenya Karena ini salah satu Base salon dari mereka Tapi Entah kenapa Dia Ya tadi Sebenernya kekurangannya adalah Karena dia diraut Sama gak punya spoolie Udah itu aja Tapi untuk hasilnya Menurut aku Dia masih oke Dan maksudnya Oke tuh oke di atas ya Rata-rata Karena dia tuh Bikin ombre-nya tuh Bagus banget Itu dia Dah Apalagi ya Udah semua Jadi ya Giteri Untuk semuanya Itu tadi yang Aku kasih rekomen Yang tadi itu Dan buat kalian yang Emang suka banget sama One Piece Dan pengen banget Coba Bisa banget sih Oh iya Ini Si Sublime Beauty Cleansing Oil-nya Aku sih udah suka banget Parah ya Ini edisi One Piece Kan lucu banget ya Gitu Nah buat kalian yang Emang suka banget sama Shumura sama One Piece Bisa banget sih Dicoba Karena menurut aku Emang begini hasil Wuuu I love it Terus kerudungannya Kayak lagi lucu banget ya Aku iseng-iseng kayak gini Ternyata Menarik juga Haha Apakah besok saya harus Begini lagi Coba tolong komen di bawah ya Terima kasih Dan yaudah segitu aja Thank you so much for watching my video Don't forget to like, comment, and subscribe Don't forget to tell your mom And sister, siblings, your friends And everybody To like me And to subscribe me Don't forget to always Watching my video And see you on my next video Bye